Kalian pasti sering ngeliat berbagai video atau website mengenai free server hosting, ya itu banyak banget Jadi disini gue akan mencoba berbagai free server hosting itu dan melakukan ranking mana yang terbaik Sehingga kalian tidak perlu capek-capek lagi mencarinya Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai Jadi disini ya kita bisa liat ya The new way to host your game server for free Disini dia bilang nih for free, oke High performance free server, oke kita akan coba liat dulu di website-nya Siapa tau ada yang bisa kita liat gitu kan Oh ada SG, ada SG, ada Singapura Kita akan coba dulu, get started Sebelum itu, sebelum itu Demi keamanan, misalkan kalian pengen mencoba-coba itu Kita gunakan ignito aja, incognito aja Kita gunakan incognito karena takutnya ada sesuatu yang Websitenya kan kita gak tau nih kita percaya atau enggak Jadi kita mungkin coba aja dengan incognito saja ya Dan kita disuruh login discord Mungkin gue akan coba untuk pake discord gue yang lain Akutnya kalo gue pake discord utama Bahaya ya Jadi kita akan coba dulu Nah, ini kita udah berhasil masuk ke dalam website-nya ya Lumayan keren juga Dari website-nya tuh keren banget Get your free server today No credit card required nih Oke You can claim your free daily of 150 XTC Klaim Oke gue udah dapet klaim Ini mungkin pake sistem saldo gitu ya Koin-koin gitu Yang mana koin itu kita pake mungkin buat Bikin servernya Iya gak sih? Kita coba aja ya Bikin servernya gitu Wih anjir keren banget ini Kayak udah profesional banget dah Kita coba 2GB dulu aja ya Ada template-nya juga Ini ada earn Earn itu kayaknya buat Ya ada mati koinnya ya Ini kan Every 60 detik You'll earn 1 XTC You'll gain 100-nya Ini ada link for the ties Juga bisa kalian dapet disini Gitu kan Juga mungkin kalian juga bisa beli sih Ini Beli kayak Beli RAM-nya Beli CPU Beli DX gitu Upgrade server gitu Kita tadi udah bikin server nih Terus kita coba untuk Login ke panelnya Oke disini kalian lihat Kalo misalkan serverku ini udah ada ya Terus disini juga servernya tuh Singapura ya Ini kayaknya semua aman aja Ini aman gitu Semua berjalan dengan baik Belum ada error sampe sekarang gitu kan Terus kita coba start aja servernya Dan kita lihat apakah kita bisa join ke servernya Oke disini kalian bisa lihat Kalo misalkan serverku udah online Dan mari kita coba join Apakah kita bisa join ke servernya Oke Kita sudah join dengan aman Gue ngechat aman sih Cuman untuk render wordnya itu agak ngelag dikit Oke kita udah jadi OP Dan mari kita akan coba dulu buat Ini ya Cek TPS TPS 20 Walaupun ada sedikit Ini Yang merah-merah situ Dan CPU size nya itu 99% Kita itu menggunakan versi yang tinggi banget 126 Di atas 120an itu udah tinggi banget Dan itu Agak berat untuk server Di 2GB ini Dan itu wajar banget sih Kalo misalkan CPU nya penuh Ping nya 17 ya kan Karena di Singapura Ini bagus banget Maksud gue tuh Untuk standar servernya ini udah bagus banget Tapi kita akan coba ya Kita akan coba untuk masang beberapa plugin gitu Dan kita coba cek Ketahanannya Let's go Disini kalian bisa lihat Ada beberapa plugin yang udah udah pasang ya Dan mari kita akan coba cek Apakah servernya masih bisa Menjalankan Itu semua dengan aman gitu Oke ini kayaknya servernya udah aman Udah running ya Kita akan coba Oke Let's go Kita masuk 13 TPS nya 12 Oke Ya sih Tapi 20 lagi Ya nih Gue udah nambahin beberapa plugin Dan kalian bisa lihat Lumayan Lumayan Dengan plugin yang segini Jadi Menurut gue Ini tuh udah bisa dibilang worth it Untuk kalian yang pengen mencoba-coba gitu kan Apalagi Dari segi pink Itu juga Rendah banget Jadi artinya tuh Lancar lah Untuk kalian mencoba server ini Jadi Rating yang cocok untuk Seh.sh ini Menurutku ya Itu ada di Ada di S Ya Menurutku ini udah bagus banget Dengan Adanya server di Singapura Terus kalian bisa Panel yang sangat bagus gitu Tampilannya Dan Cuman Minusnya di itu Kalian harus ngegrinding coinnya gitu kan Nah ini menurutku Bagi kalian yang udah nyoba dan punya pendapat lain Boleh silahkan tinggal komen aja di bawah ya kan Free of charge Menarik We care about your server Link your server to minehut You can link your server to minehut To reach thousand of new player Powerful the dose protection Udah ada the dosenya juga ya Oke Kita langsung aja lah ya Ada continue with google Kita akan coba lihat google saja Oke kita disuruh Join ke servernya Terus jalanin komen itu Oke Tapi semoga aman lah ya Akun minecraft gua Semoga akun minecraft gua aman Boom Oke udah connect Terus apa Udah connect bang Holy shit Oke disini kita bisa Lihat ada 0 per 2 Artinya gue bisa bikin 2 server Oke Alvan GA Plan free Oke kita bisa bikin Ini Piper bisa diganti Wih keren banget ya Ada 2 pilihnya doang Pilihnya cuma ada 2 Terus versionnya Bisa kita ganti juga ya Wih keren banget Code Apa code This feature Short spec Analytic setting Ada Ininya juga MOTD nya Ya gak sih Ini MOTD kan ya Ini MOTD nya Oke kita akan coba Jalanin dulu deh servernya deh Eh sabar dulu Sabar dulu Sabar dulu Eh matiin dulu co Gak bisa di stop anjay Servernya kalau kita udah Ini udah start Nanti versinya dulu 126 Oke Ini server kita sudah hidup ya Dengan versi 126 Bener gak 121 Sudah 121 Astaga Oke kita akan coba Untuk join You are now connected to iPhone GA To return to the lobby MK Oh lama Oke 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 Begitu rupanya Kalau kita lihat dari TPS Ini 20 Bagus banget Kalau misalkan kita Coba ya Kita coba jalan Lurus gitu Nah ini udah Krender kah Anjir Lumayan lah ya Lumayan cepet Lumayan cepet Trendernya lumayan cepet Kita akan coba tambahin Berapa plugin ya Dan kita coba cek lagi Let's go Oke Udah kita masukin Sekarang kita akan coba lagi Untuk restart servernya Bam Terus udah masuk Oh Tapi kenapa Disini user memorynya Cuman 1000 Bukannya harusnya 2000 Ya 2048 Yang kalau 2GB Pingnya 51 Hmm Gue gak tau ya Ini dia server Singapura Atau enggak Tapi tadi pingnya Kayaknya Harusnya Bisa jadi Singapura Bisa jadi Jepang Atau Daerah-daerah dekat kita lah Jepang mungkin Atau Mana gitu Itu pingnya Dari tadi naik mulu Awalnya 51 Sekarang jadi 182 Gue gak tau Ini mungkin Nanti bisa sampai 200 kali ya Oke jadi rating Untuk main keep Menurutku Adalah A Kenapa Karena tadi Gue nggunain webnya Agak sulit Ya Karena mungkin memang Beda dari yang lain Jadinya juga Sulit Menggunakannya Pas gue Pengen Restart itu Gak bisa Gue harus matiin dulu Terus gue Nunggu lagi Terus gue harus hidupin Gitu kan Terus dari Segiping itu Tinggi Di atas 150 Tadi mungkin bisa Sampai 186 Dan gue gak tau Mungkin nanti bisa Lebih tinggi lagi Oke jadi menurutku Karena beberapa alasan itu Kayaknya Atau bisa jadi B Oh No I'm sorry for Main keep Main fort Aku rasanya Ini mirip dengan Main keep Dari namanya Itu mirip Banget Main fort Main keep Main hot Get started free Gak tau ya Free nya apa Apakah free Server nya Atau apa Nih Oh WD Keren banget nih Website bro Kita Sudah langsung Disuruh bikin server Oke Minecraft server name Kucing Melada Ada template Men Holy shit Creative plot Creative void Hardcore SMP Skyblock Skygrid Oh nih Kalo kita misalkan Mau download plugin Gitu ya Wih nih Keren banget Ini apa lagi nih Properties ya Oh Gila Keren banget nih Cuman icon doang Cuman buat icon ini Doang nih Bayar kah Yaudah Kita akan coba join dulu Start server Ada iklan Oke Oke Kita start ya Server lagi Starting Gue gak tau Gue dapet berapa ini Untuk si servernya ini Agak lelet dikit sih Tadi buat Ini Oh Oh Langsung di set hardcore Gue co Mantap banget ya Tadi mungkin karena gue pilih hardcore ya Oke Tadi Agak lelet dikit Buat world generationnya ya Nih ya Kalo bisa liat nih Dan Kalo dari pink juga Kayaknya tinggi sih itu Kita akan coba pasang beberapa plugin ya Kita sudah upload Beberapa plugin kita disini ya Dan kita juga sebenernya bisa Taruh disini sih Langsung klik-klik aja sih Bagus sih sebenernya Kayaknya yaudah Holy shit Wajar lah ya 1GB disini sebenernya Ini lebih dikit daripada yang tadi ya Tadi kan kita Dari tadi dapet 2GB kan Sekarang kita dapet 1GB doang 14 plugin Di server 1GB Dan Masih lancor-lancor aja Oke Bener kata gue ya Pinknya ini pasti naik lagi nih Oke Jadi menurutku untuk main 4 ini Pasti Di B Ya Sama soalnya Mirip dengan main Main siapa tadi Main keep gitu kan Kalo ini bedanya Kita cuma dapet 1GB Dapet 1GB Terus Pinknya tinggi Gitu kan Tapi beberapa plusnya tadi tuh kayak Dari segi website-nya tuh Lumayan bagus Enak Lumayan enak lah ya Btw Iklan dulu Buat kalian yang pengen beli server Minecraft Ataupun server game lainnya Kalian bisa beli di Allstore Karena disitu kita menjual server Dengan harga yang cukup murah Mulai dari 15.000 Kalian sudah bisa mendapatkan server Dengan pack yang kuat Dan juga dilengkapi dengan Banyak-banyak fitur lainnya Jadi tunggu apalagi Beli server Di Allstore Oke kita lanjut Oke ini sekarang adalah Gaming for free Completely free game Server hosting Ini tuh gak ada embel-embel Minecraftnya Jadi bisa untuk semua game The Dust Protection Full File Access Grid Help Jar Installer Fast Processor Tapi Servernya dari Eropa Cok Ranjir lah Yaudah lah ya Oke ini kita sudah berhasil Login ya Dan Oke Ini apa nih Claim your free server Ya Bota menangis Ini gue gak asal-asal aja ya Ini gue gak ada Nge Mention siapapun ya Jadi kalian jangan merasa Adik-adik Due to the hike di main week Orang si do not have Inoka Oh no Oh enggak Langsung bisa Cok Tepuk Ini dia lagi installing ya Kita gak bisa ngapa-ngapain Lagi installing Oh enggak nih Kuewe Tired of waiting Gak ada kuewe Kita harus bayar gitu No way Oke ini Gue udah nyoba lagi Di keesokan harinya ya Dan ini kalian bisa lihat Kalau misalkan servernya itu udah ada Ya kan Nah ini kalian lihat Oke Botak menangis Nah disini kalian bisa lihat ya Service tabnya free Ada Storage kita dikasih 5GB Memory 2GB Locationnya di Finland ya Oke Ini gak Singapura ya Berarti ya Terus Kita akan coba Sini Ada tulisan nih Free server itu Jelek Daripada yang bayar ya Oke terus kita disini Yang dikasih Waktu cok Your free server will be suspend 1 jam 25 menit Eh wait apa nih Add 90 menit Anjir Nambah waktu Nonton iklan Oke Ini server gue kayaknya udah online Kalian bisa lihat ada tulisan timing reset Kita akan coba masukin IPnya Ke Kita akan coba masukin Ke sini Dan join Apakah Bisa Oh My God Oke 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 Mantap 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 Nah ini dia server kita ya Oke Untuk Apa ya First world generationnya Lumayan Cuman Kalian bisa lihat Kalau misalkan ya Ini Belum ke render dan What the hell Untuk ukuran 2GB Dengan versi 126 Ini masih agak lelet sih ya Ini opini gue pribadi nih Cok Kalau misalnya ada yang bilang Bang ini udah bagus nih bang 2GB kayak gini Ya udah Terserah kalian Udah cukup Sekarang mari kita langsung coba aja Untuk Masukin plugin ke sini Dan kita lihat Kira-kira apakah Masih kuat atau tidak Oke Ini kita sudah Selesai Sumpah lumayan lama banget sih Kita coba aja Untuk Masuk Bam Holy Shit Ya Ini dia Coba bikin day Bisa gak ya Ya Ini Tebak nih Ini pasti 52 Nanti sampai berapa nih Kita lihat ya Emang awal-awalnya aja doang Ini 52 Nanti di akhir pasti kayak 1000 Apalagi ini ada 9 ya Gak terlalu banyak Dan Ya itu sih Kalau TPS 16 Kira-kira Untuk gaming for free Ini dapet rating apa Heee Ya karena Dari segi ping Itu Tinggi Karena lokasi Gak di Singapura Terus Space-nya rendah Karena Menggunakan spesifikasi Server yang Kurang Dan dia sendiri udah bilang Kalau misalkan Kalau yang free itu Spesifikasinya jelek Gitu Next itu ada Free MC server Oke Free MC server With up to 1,5 GB Of RAM Hmm Oke What the fuck is this bro Langsung aja Get your Let's go Oke Ini kita sudah masuk ke What the hell Do not create more than one account Do not use VPN Do not use Cracket plugins Nah ingat nih Jangan menggunakan Cracket plugins Gitu adik-adik Ini apaan Ada aplikasinya Oh Oh my god Oke kita mau bikin server Coba dulu Coba Oh Gopal Ada dua tipe Ada Eropa Sama North America Eropa aja kali ya Terus ada Plugins Paper Dan apa ini Gue mau 126 S-banus There will be 20 Ada Oke Wow We are fast But that This fast Oh Oh bisa 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 Kita dapet server nih Ada renew Ada configuration Wadih Keren banget ya Subdomain Ada file manager Ada mysql Lengkap banget sih ini Public page Apa lagi public page Oh gini Terus gimana dong Oh gini Wish Anjir Eh ada expirednya 4 jam kah Oh ini lagi Lagi di install ya Kita akan tunggu dulu Oke ini Servernya udah online Kayaknya ya Udah timing reset Soalnya Jangan coba join Where is my IP Ini kenapa IPnya ada 3 Server will be stopped If no player join For long duration Oh ini Oke Ini gue udah masuk ke servernya ya Dan first impression gue Dari TPSnya itu Tadi Itu kayak Turun banget Ke 10 Cuman sekarang udah naik lagi sih Ya kan udah 20 Tapi ada yang 17 Ada yang 18 Gitu kan Terus Tadi gue juga liat Di console itu Ada kayak Can't keep up Is this server overloaded Ini bisa jadi kayak Ya servernya itu Agak overloaded ya Iya kan Oke Gue gak tau nippingnya berapa ya Nanti kita akan coba cek Tapi sekarang nih Kita akan coba untuk keliling-keliling dulu Akhirnya lancar Dari world rendernya Agak lelet World rendernya lelet banget Dan kalau kita TPS Harusnya Berkurang Jadi mungkin langsung aja Kita akan coba untuk Menambahin beberapa plugin Dan kita cek Dan kita cek Apakah lancar gitu Let's go Oke ini gue udah masukin Beberapa pluginnya Kita coba cek PL Harusnya udah ada Pluginnya Atau gak Komennya gak Komennya gak bisa dijalanin Oh my Oh bisa Gue gak ngeliat Kocak PL Ih kenapa ini co Dan Ya Kalian bisa liat Nge-crash Oh my God TPS gue 29 Ping gue Hampir 300 Nah Padahal ini servernya 2GB Cok Jadi menurutku Apakah ini rekomen atau enggak Itu terserah kalian aja lah ya Kalian bisa menilai Dan coba sendiri Kalau mau Untuk Gue lupa Terserah ini Terserah ini Oke jadi untuk Terserah ini Kira-kira Gue letaknya dimana Yaitu D C Kenapa C Kenapa C Karena ya Sudah jelas sekali Dari performanya Yang sulit Bisa dibilang sulit Kayak TPS-nya rendah Terus pingnya tinggi Hampir 300 Terus tadi Dari segi website-nya Ada fiturnya banyak sih Di website-nya ada banyak banget fiturnya Itu nilai plus-nya Cuman ya itu tadi Dari segi performanya Itu masih jauh lah Di bawah rata-rata gitu Oke jadi mungkin segitu aja Untuk percobaan Yang kita lakukan Di beberapa Free server hosting ini Kita udah nyoba 5 Dan menurutku Ada satu yang Rekomendasi Yaitu adalah Seh.sh Yang pertama kali kita coba Itu Aku rating S Kenapa? Karena Dari segi spesifikasi itu Lumayan bagus Dari pingnya juga Rendah Karena dia ada di Singapura Ya pokoknya perfect lah Kalau menurutku ya Kalau misalkan kalian nih Ada beberapa Rekomendasi yang lain Kalian boleh Informasikan aja Di komen Atau di Discord Altstation Ada di link Di deskripsi Jadi kesimpulan Yang bisa kita dapet adalah Kalau misalkan kalian pengen Pakai free server hosting Itu Aku saranin Untuk keperluan Yang sederhana aja Karena kenapa Rata-rata Mereka itu Menggunakan Spesifikasi yang rendah Dan kita cuma dikasih RAM yang sedikit Kayak misalkan 1GB 2GB Gitu Tapi kalau misalkan Kalian pengen Bikin server seperti Bruntal Ataupun server-server lain Itu kalian bisa coba Nabung aja Dan beli Di provider server Yang ada Banyak banget Kalian bisa cobain aja Tapi kalau kalian nanya Gue dimana Ya sudah jelas lah ya Kalian gak usah nanya lagi Kalian gak usah ragu lagi Gue pasti jawabnya adalah Allstore Gue gak maksa kalian beli disitu Tapi kalau kalian nanyanya gue Ya gue bilangnya disitu Itu semua Balik ke diri kalian sendiri Mau dimana Jadi mungkin video sampai sekian Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya See you